Seorang pengemudi taksi online protes saat terjaring razia parkir liar di Kemayoran Jakarta. Pengemudi pun nekat menghadang petugas saat mobilnya akan diderek. Pengemudi taksi online ini protes saat terjaring razia parkir liar di jalan HBR Botik Kemayoran Jakarta Pusat. Ia terus meminta agar mobilnya tidak diderek petugasudin perhubungan. Bahkan pengemudi nekat menghalangi mobilnya yang akan diderek. Protesnya pun sia-sia. Mobilnya tetap diderek petugas. Dia mengaku tidak mempunyai uang untuk pembayarannya. Jadi di lokasi itu kan sudah dilarang. Ada rambut dilarang parkir di depan Wisma Adlit lagi ya kan. Nah tetap kita lakukan penindakan untuk biar selanjutnya kebelakangan hari berpangkal di sudah ada rambutnya dilarang parkir. Tidak hanya taksi online, petugas juga menderek sejumlah kendaraan lain karena kedapatan parkir sembarangan di sepanjang jalan HBR Motik hingga Sumur Batu. Selain melanggar aturan, razia parkir liar ini dilakukan untuk mencegah kerumunan saat masa pengetatan PSBB. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANYUS melaporkan.